Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 716 Tang Long menggelengkan kepalanya dan bergerak. Sekarang, bagaimana dia bisa pindah? Di tempat Song Liang, statusnya diunceng langsung meningkat beberapa kali. Ini adalah puncak hidupnya. Tidak peduli di kota mana dia berada, Tang Long tidak mungkin melakukan ini. Melihat Tang Long menggelengkan kepalanya, Tang Cheng Yee berkata dengan marah, apakah kamu ingin dipermalukan oleh mereka dengan rela? Sekarang yunceng adalah wilayah mereka, kemampuan apa yang kamu miliki untuk melawan mereka? Tidak bermain dengan kami, kata Tang Long. Tidak dimainkan oleh Su Guoyao? Tapi ekspresi Tang Long jelas sedih jika dia tidak dipukul di Ruo Shui Real Estate. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa? Tanya Tang Cheng Yee. Tang Long menelan ludah. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya itu benar, karena celahnya sangat besar sehingga dia merasa seperti sedang bermimpi. Ayah, Song Liang akan kembali ke Anjing, dan aku akan menggantikan Song Liang di Real Estate Ruo Shui. Ini diatur oleh Hansian, kata Tang Long. Ekspresi bingung Tang Cheng Yee persis sama dengan Tang Long sebelumnya. Setelah waktu yang lama, Tang Cheng Yee bertanya, Kamu, kamu, apa yang kamu katakan? Aku ingin mengambil tempat Song Liang, kata Tang Long. Tang Cheng Yee menarik nafas dalam-dalam, merasa hatinya bergetar, dan berkata, Tidak, jangan bercanda, kamu ingin duduk di kursi Song Liang, Song Liang dari Ruo Shui Real Estate. Tang Cheng Yee tahu betul level apa yang dimiliki Song Liang. Sekarang status, pengembangan barat kota dan desa di kota, sekarang Song Liang bertanggung jawab sendiri, dan perusahaan keluarga Su hanya memiliki beberapa partisipasi, dan ada banyak orang yang ingin mendapatkan bagian dari ini dua proyek. Mereka satu-satunya metodenya adalah mendapatkan pekerjaan dengan mendekati Song Liang jika Tang Long benar-benar menggantikan Song Liang, Tidak, bukankah ambang batas keluarga Tang mereka akan dilanggar oleh para pedagang Yun Cheng? Selain dia, apakah ada Song Liang lain? Tang Long bertanya secara toris. Kamu dengar benar, nak, apakah kamu berhalusinasi? Han Xian dapat memberimu kesempatan untuk bekerja lagi. Dia telah dengan balik hati menawarimu hak yang begitu besar. Tang Cheng Yee tidak dapat memahami Han Xian. Mengapa melakukannya agar dia bisa mengerti? Tepercaya itu kebenaran. Tang Long menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa Han Xian melakukan ini. Lagipula, dia telah mempermalukan Han Xian sebelumnya. Bisakah dia benar-benar mengabaikan kecurigaannya sebelumnya? Faktanya, masalah ini hanya masalah sepele bagi Han Xian, karena penglihatannya telah lama menghilang dari Un Cheng, dan dia bahkan tidak peduli dengan seluruh negara Cina. Titik balik hidupnya terletak pada kiamat, di mana dunia baru. Oleh karena itu, Han Xian tidak memperhatikan hal-hal sepele ini di dunia bisnis. Dia memberi Tang Long kesempatan untuk melemparkan, dan sepenuhnya menghargai kemampuannya. Adapun keluhan sebelumnya, Han Xian tidak melupakannya, tetapi karena dari hal-hal kecil ini-ini tidak layak dipertimbangkan. Di mata ayah dan anak Tang Cheng Yee, hal-hal yang tidak dapat dipercaya hanyalah masalah sepele dari Han Xian. Dan, ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh kesenjangan status dan visi. Ayah, ini semua benar. Setelah mengatakan ini, telepon Tang Long tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan Song Liang, Tang Cheng Yee memberi isyarat kepada Tang Long untuk menghidupkan telepon Hans Frey. Saudara Song, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tang Long bertanya. Aku lupa mengingatkanmu sebuah kalimat barusan. Itu adalah nasihat untukmu. Jangan pernah berpikir untuk mengkhianati Tuan Muda. Tidak sama sekali. Jika tidak, kamu tidak hanya akan kehilangan semua yang kamu miliki sekarang, tetapi juga kehilangan nyawamu. Kata Song Liang. Terima kasih, Saudara Song, saya menuliskannya, kata Tang Long. Begitu Song Liang menutup telepon, Tang Long merasa bahwa Tang Cheng Yee telah menampar bagian belakang kepalanya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tang Long bertanya dengan bingung. Kembalilah ke kamar, tuliskan kalimat tadi seribu kali, dan beri aku ingatan yang baik. Jangan memiliki pikiran yang membingungkan di masa depan, perintah Tang Cheng Yee. Di vila sisi gunung, Han Sian, yang pergi ke kuburan dan pulang, tampak tidak bahagia, Su Yingsia tahu bahwa hatinya tidak akan pergi, tetapi kata-kata sebelum kuburan benar-benar mengungkapkan hati Han Sian. Kamu sangat kejam di permukaan, tetapi di dalam hatimu, kamu masih memiliki sisi lembut, kata Su Yingsia kepada Han Sian. Apa maksudmu? Han Sian bertanya dengan bingung. Menghadapi seseorang yang membencinya sampai ke tulang, dia harus dikutuk untuk pergi ke neraka. Mengapa Anda ingin dia menonton dari langit? Kata Su Yingsia, dan dia menangkap celah dalam kata-kata Han Sian di kuburan sangat baik. Dalam pandangan Su Yingsia, ini adalah pikiran sejati Han Sian yang terungkap secara tidak sadar. Dia benar-benar membenci Nangong Kian Kiu, yang dapat dimengerti, tetapi kebencian semacam ini tidak berarti bahwa Han Sian telah sepenuhnya meninggalkan dia dan Nangong Kian Kiu. Hubungan darah antara. Han Sian sedikit mengernyit, dia yakin dia sama sekali tidak memiliki pikiran seperti itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Su Yingsia. Memikirkannya sekarang, mengapa dia tidak memikirkan Nangong Kian Kiu yang akan masuk neraka? Han Sian tidak bisa memberikan penjelasan, jadi dia hanya bisa mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku akan pergi ke Kabupaten Bin Sian. Apa yang akan kamu lakukan di Kabupaten Bin Sian? Su Yingsia bertanya dengan bingung. Kampung halaman lan untuk 3.000, tidak ada yang perlu diingat, dan bahkan perjalanannya kurang berharga. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, itu bukan masalah besar, jangan khawatir, kata Han Sian. Su Yingsia tiba-tiba menundukkan kepalanya, air mata langsung mengalir di matanya. Su Yingsia tidak bertanya langsung kepada Han Sian tentang kiamat, karena dia berusaha menghindari kepergian Han Sian. Tapi Han Sian tiba-tiba pergi ke Kabupaten Bin, yang harus membuat Su Yingsia lebih berpikir. Apakah kamu akan membantuku menyelesaikan semua faktor yang tidak stabil sebelum pergi? Kata Su Yingsia. Han Sian tercengang. Dia pergi ke Kabupaten Bin untuk memberikan peringatan terakhir kepada keluarga Jiang. Dia tidak ingin keluarga Jiang membuat masalah bagi Su Yingsia setelah mereka pergi. Lagi pula, orang-orang tanpa kulit itu bisa melakukan apa saja. Han Sian perlu menahan orang-orang ini dan tidak memberi mereka kesempatan untuk main-main. Tapi Han Sian tidak setuju dengan kata-kata Su Yingsia. Dia tidak ingin suasana hati Su Yingsia terpengaruh oleh kejadian ini. Tang Zong, apakah kamu masih ingat? Han Sian bertanya. Ingat. Su Yingsia berkata, Selebriti Bin Sian, ketika mereka pergi ke Bin Sian terakhir kali, karena Tang Zong keluarga Jiang tidak berani meremehkan Han Sian, bagaimana dia bisa melupakannya? Tang Zong pergi ke Amerika Serikat, dan sekarang Kabupaten Bin berantakan, jadi aku perlu membantunya menyelesaikannya, kata Han Sian. Su Yingsia tahu bahwa ini hanya alasan ala kadarnya. Bagaimana mungkin Han Sian perlu maju sendiri untuk masalah di tempat kecil di Kabupaten Bin Sian itu? Kalau begitu hati-hati, pergi lebih awal dan kembali lebih awal, kata Su Yingsia. Jangan khawatir, saya akan kembali lebih awal, tetapi Anda mengatakan masih ada hadiah, kata Han Sian sambil tersenyum. Wajah Su Yingsia memerah lagi. Dia adalah seorang ibu, tetapi dia masih seperti gadis kecil. Setiap kali dia menyebutkan hal semacam ini, dia tidak bisa menahan rasa malu. Cepat, tidak ada hadiah, kata Su Yingsia tidak puas. Han Sian tersenyum dan meninggalkan vila. Kabupaten Bin Setelah Tang Zong pergi, dia tidak membiarkan Bin Sian pergi. Lagi pula, disinilah dia membuat kekayaannya, dan dia sedikit banyak emosional. Selain itu, dia sudah lama berharap untuk meninggalkan Bin Sian untuk membantu Han Sian melakukan lebih banyak hal. Jadi dia sudah mempersiapkan calon untuk promosi. Kabupaten Bin hari ini dikelola oleh seorang pria bernama Mautianyi. Dia telah bersama Tang Zong selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan cara Tang Zong melakukan sesuatu. Oleh karena itu, setelah Tang Zong pergi, tidak ada kekacauan di Kabupaten Bin. Di bawah kendali berarti kuat, itu masih tampak tenang. Mautianyi adalah seorang pemuda di bawah 30 tahun, dia memiliki keinginan yang kuat untuk karir dan kekuasaan, tentu saja, dia juga memiliki semangat mendominasi anak muda. Adapun laki-laki, begitu mereka memiliki uang dan kekuasaan, sulit untuk mengendalikan mentalitas mereka, dan mudah menjadi kewalahan. Kehidupan Mautianyi menjadi sangat boros karena kepergian Tang Zong dan normal untuk saling berpelukan setiap malam. Tuan Mau, saya menemukan beberapa model untuk Anda malam ini. Apakah Anda ingin melihat fotonya terlebih dahulu? Di kantor Mautianyi, asistennya mengeluarkan ponselnya dan berkata, Mautianyi langsung meraih ponsel. Setelah melihat foto itu, hatinya terasa gatal dan dia berkata, ya, cepat dan siapkan mobil untuk saya melihat orang yang sebenarnya. Oke. Mobil sudah siap dan hendak pergi. Meninggalkan perusahaan seorang pemuda tapi menghalangi jalan. Hei, siapa yang tidak memiliki penglihatan, bahkan berani menghentikan mobil Tuan Mau. Asisten itu memarahi dan turun dari mobil. Bab 717 Di Binsian hari ini, Mautianyi dapat dikatakan sebagai orang pertama, jadi asistennya juga sangat arogan. Lagi pula, tidak ada orang yang tidak mampu dia sakiti di Binsian, jadi tentu saja, dia tidak akan menempatkan siapapun di dalamnya. Cara Dia melangkah maju dan mendorong orang yang mendekat, tetapi alih-alih mendorong pemblokir itu, dia mundur selangkah sendiri. Ini membuat wajah asisten itu semakin tak tertahankan. Apakah kamu buta? Tahukah kamu mobil siapa ini? Jangan menyingkir. Hati-hati aku mematahkan kakimu. Kata asisten itu dengan tatapan jijik. Han Sian tersenyum ringan, meskipun dia tidak pernah berhubungan dengan Mautianyi, dia tahu dari bawahannya bahwa Mautianyi dan Tang Zong memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Tang Zong sangat rendah di Kabupaten Bin dan tidak pernah memiliki skandal. Dia memiliki reputasi yang sangat baik di Kabupaten Bin. Bahkan beberapa orang biasa sangat menyukainya karena perkembangan Kabupaten Bin tidak dapat dipisahkan dari Tang Zong. Dia telah menciptakan peluang kerja yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bin. Dan reputasi baik ini, saya khawatir tidak akan lama bagi Mautianyi untuk kehilangan semuanya. Sepertinya orang-orang yang dilatih oleh Tang Zong tidak layak dipercaya, kata Han Sian ringan. Kelopak mata asisten itu melompat ketika dia mendengar Han Sian menyebut nama Tang Zong. Meskipun Mautianyi sangat kuat sekarang, itu didasarkan pada kepergian Tang Zong. Begitu Tang Zong kembali, Mautianyi akan melanjutkan identitas sebelumnya. Jika orang di depannya adalah teman Tang Zong, Mautianyi tidak mampu menyinggung perasaannya. Siapa kamu dan kenal Tang Zong? Asisten itu bertanya dengan hati-hati. Siapa aku? Biarkan Mautianyi keluar dan melihat, mungkin dia akan mengenaliku, kata Han Sian. Dengan hati yang gelisah, asisten itu berjalan kembali ke mobil dan berkata kepada Mautianyi melalui jendela mobil, Tuan Mau, ada seseorang yang menghalangi jalan kita. Lihat. Sebelum asisten itu bisa berbicara, Mautianyi menutup matanya dan memarahi, tidak bisakah Anda menangani masalah sepele ini? Jangan ganggu istirahat saya, saya harus mengisi ulang energi saya. Tapi, Tuan Mau, orang ini sepertinya mengenal Tang Zong, kata asisten itu. Mautianyi segera membuka matanya, itu normal bagi orang yang mengenal Tang Zong di Kabupaten Bin, tetapi mereka yang berani menghentikan jalan seperti ini jelas tidak ada hubungannya dengan Tang Zong. Siapa namanya? Mautianyi bertanya. Asisten menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tetapi dia mengatakan bahwa Anda mungkin mengenalinya. Mautianyi tidak berani mengabaikannya. Jika dia benar-benar seorang kenalan Tang Zong, dia tidak berani mengabaikannya. Untuk menyinggung perasaannya, dan tindakannya di Kabupaten Bin tidak boleh dibiarkan. Beritahu Tang Zong. Saat dia keluar dari mobil, ketika Mautianyi melihat Han Sian, kulit kepalanya terasa mati rasa dan merinding di sekujur tubuhnya. Han 3000. Ternyata Han Sian di sini. Terakhir kali Han Sian datang ke Kabupaten Bin, Tang Zong tidak secara resmi memperkenalkan Mautianyi kepada Hans Sian. Karena menurut Tang Zong, Mautianyi tidak memenuhi syarat. Tetapi Mautianyi telah melihat Hans Sian dan mengingat dengan jelas wajah Hans Sian ini. Beraninya Mautianyi melupakan karakter yang bisa membuat Tang Zong menundukkan kepalanya. Mengambil tiga langkah dan mengambil dua langkah, Mautianyi berjalan ke Hans Sian, menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Sian, saya tidak berharap Anda berada di sini. Dia benar-benar pria besar, bahkan Mautianyi yang arogan memiliki sangat hormat ketika dia melihatnya, dan dia mendorong pria ini sekarang, memikirkannya sekarang, dia benar-benar menyesalinya. Kamu Mautianyi? Hans Sian berkata dengan ringan. Mautianyi sedang berjalan di atas es tipis, dan berkata dengan hati-hati, ini aku, kakak Sian bisa memanggilku Xiaomao. Xiaomao, kamu terlalu berlebihan. angkat aku, kata Hans Sian ringan. Ketika Mautianyi mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak memiliki tuan. Dia benar-benar sombong di Kabupaten Bin, sehingga asistennya sangat temperamental, tetapi Hans Sian adalah pria besar yang bahkan harus dihormati oleh Tang Zong, jadi apa itu? Dia laya. Saudara Sian, saya minta maaf, saya tidak mendisiplinkan bawahan saya dengan baik, jangan khawatir, saya pasti akan menganggap serius masalah ini, kata Mautianyi. Sepertinya kamu masih tidak tahu apa masalahnya. Tang Zong menyerahkan Kabupaten Bin kepadamu, yang benar-benar pilihan yang salah, kata Hans Sian dingin. Mautianyi berkeringat dingin di dahinya. Dia akhirnya menunggu hari ini. Begitu Hans Sian memberitahu Tang Zong tentang hal-hal ini, masa depannya akan hancur. Mautianyi yang ketakutan berlutut tepat di depan Hans Sian dan berkata, Saudara Sian, saya salah, saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi. Melihat ini, asisten itu juga berlutut. Bagaimanapun, itu karena dia. Dan, jika Mautianyi selesai, dia juga akan selesai. Sejak Mautianyi berkuasa, dia mengikuti Mautianyi untuk menjadi sombong dan mendominasi, dan menyinggung banyak orang. Ada banyak orang di jalan, dan banyak dari mereka mengenal Mautianyi. Pada saat ini, melihat Mautianyi berlutut, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa orang ini yang benar-benar bisa membuat Mautianyi berlutut? Orang ini sangat tampan, aku belum pernah melihatnya. Mungkinkah itu dikirim oleh Tang Zong? Dia sombong di Kabupaten Bin, sungguh kupikir Tang Zong tidak tahu, orang ini akan kehilangan reputasi baik Tang Zong. Kamu tidak bisa hidup dengan melakukan dosamu sendiri. Aku sangat berharap orang ini mati, jadi tidak untuk menyakiti Kabupaten Bin. Setelah Tang Zong pergi, saya tidak tahu. Berapa banyak gadis seperti bunga dan batu giyok yang ditanam di tangan Mautianyi, dan putri rekan saya dibawa pulang secara paksa oleh binatang ini. Mendengar keluhan dari di dekatnya, wajah Hansian bahkan lebih dingin. Sepertinya, Mautianyi benar-benar melakukan banyak hal yang membuat orang dan dewa marah. Dan memang begitu. Setelah Mautianyi berkuasa, dia sombong dan melakukan hal yang paling berlebihan. Dia melihat pasangan di jalan. Wanita itu sangat cantik. Suatu malam, pria itu tidak setuju, dan dikirim ke rumah sakit oleh bawahan Mautianyi. Ada banyak gangguan dalam masalah ini, tetapi akhirnya diselesaikan dengan uang Mautianyi. Dapat dikatakan bahwa Mautianyi adalah penjahat yang melakukan segala macam kejahatan, dan dia sangat marah sehingga siapapun kecuali Tang Zong dapat mengabaikannya. Mautianyi, aku sangat ingin tahu berapa banyak hal jahat yang telah kamu lakukan, bahkan orang yang lewat tidak bisa tidak memarahimu. Hansian berkata dengan dingin. Mautianyi tidak sabar untuk membunuh orang-orang yang banyak bicara itu. Dia memang telah melakukan banyak hal yang membuat orang dan dewa marah, tetapi kualifikasi apa yang harus ditunjukkan oleh para bajingan ini padanya? Saudara Sian, mereka semua memfitnah saya. Saya tidak mengenal orang-orang ini sama sekali. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mautianyi menjelaskan. Pada saat ini, seorang pejalan kaki yang berani berjalan ke arahan Sian dan berkata, adik laki-laki, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, setiap kata yang kami katakan pasti tidak dipalsukan, orang ini benar-benar penjahat, reputasi Tang Zong adalah semua hancur padanya, jika kamu bisa menghubungi Tang Zong, kamu sebaiknya memberitahunya hal-hal ini. Apa-apaan kamu, percaya atau tidak aku membunuhmu? Mautianyi mengertakkan giginya. Berdiri dan bersiap untuk mengajar pembicara pelajaran. Melihat ini, orang yang lewat mundur beberapa langkah ketakutan. Hans Sian menendang Mautianyi ke bawah dan berkata kepada orang yang lewat, jangan khawatir, mulai hari ini, Mautianyi lumpuh, dia tidak akan menyakitimu, terima kasih atas keberaniannya untuk berdiri dan berbicara tentang orang-orang ini. Beberapa menyesal berdiri dan mengucapkan kata-kata ini, lagi pula, jika Mautianyi membalas dendam padanya, dia tidak tahan sebagai orang biasa. Adik laki-laki, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Metode Mautianyi kejam. Jika aku membalas dendam padanya, itu akan menjadi akhir. Seorang pejalan kaki bertanya pada Hans Sian. Hans Sian mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya, sebagai pribadi, melakukan apa yang saya katakan. Setelah berbicara, Hans Sian mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Tang Zong. Saya di Kabupaten Bin, Mautianyi, saya akan membantu Anda membersihkan pintu, kata Hans Sian kepada Tang Zong. Tang Zong telah lama berkultifasi Mautianyi. Menurut pendapatnya, Mautianyi adalah kandidat terbaik untuk menggantikan Kabupaten Bin, tetapi karena Hans Sian mengatakan ini, Tang Zong tidak akan membantu Mautianyi untuk membela diri. Ketika Hans Sian menyalakan speaker pone, kata-kata Tang Zong keluar di telepon, Saudara Sian, jika Anda ingin melakukannya sendiri, dia tidak layak. Saya akan mengirim seseorang segera. Kalimat ini membuat Mautianyi terlihat putus asa. Dia berteriak di telepon, Saudara Tang, beri saya kesempatan, saya akan jujur. Bab 718 Tidak mungkin bagi Tang Zong untuk memberi Mautianyi kesempatan lagi. Lagi pula, Hans Sian sudah campur tangan dalam masalah ini. Orang seperti itu, bahkan jika Tang Zong masih memiliki perasaan padanya, tidak layak untuk dipertahankan oleh Tang Zong. Segera setelah menutup telepon, orang-orang Tang Zong datang. Mautianyi dibawa pergi dengan putus asa. Asisten berlutut di tanah dan menggigil. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap Mautianyi. Dia tidak menyangka bahwa kecemerlangan Mautianyi baru saja dimulai, dan itu akan jatuh begitu cepat, seperti meteor yang melintas. Saudara Sian, apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Saya terpaksa melakukannya. Dia meminta saya untuk melakukannya. Asisten itu bersujud kepada Hans Sian saat dia berbicara. Hans Sian menggosok pelipisnya. Dia datang ke Kabupaten Bin untuk menghentikan keluarga Ji yang pergi ke Yun Cheng untuk menimbulkan masalah bagi Su Ying Xia. Dia berpikir bahwa orang yang dipilih Tang Zong akan menyelamatkannya dari kekhawatiran, tapi dia tidak menyangka itu akan berakhir seperti itu. Akibatnya, Kabupaten Bin tidak memiliki siapapun yang mengendalikan situasi, dan Hans Sian harus khawatir tentang kandidat ini. Jika diunceng, masalah ini adalah masalah sepele bagi Hans Sian. Dia memiliki banyak kandidat, tetapi Bin Sian, dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang layak untuk didukung. Melihat asistennya, pengecut semacam ini tidak cukup untuk mengambil tanggung jawab besar. Bahkan jika dia diberi hak yang cukup, dia akan tetap menjadi sampah yang bermain-main dengan status, dan tidak akan ada perbedaan antara Mao Tianyi. Setelah memikirkannya, hanya satu nama yang muncul di benak Hans Sian. Liu Xijie Setelah putus dengan Jiang Wan, pria yang diam-diam bersaing dengan Hans Sian tidak tahu apa yang terjadi pada pria ini sekarang. Bagi Hans Sian, Liu Xijie bukanlah orang yang bisa mencapai hal-hal besar, tetapi dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Hans Sian. Mungkin karena ketakutan ini, jika dia mendukungnya, dia tidak akan berani ada hubungannya dengan Hans Sian. Pengkhianatan apapun. Dan menggunakan dia untuk mengendalikan keluarga Jiang juga merupakan pilihan yang baik. Bagaimanapun, Liu Xijie sangat akrab dengan keluarga Jiang. Dengan status Hans Sian saat ini, untuk mengintimidasi keluarga Jiang tidak mengharuskannya untuk maju sendiri. Bahkan jika Lin Yong datang, dia dapat melakukannya dengan sangat mudah. Tetapi bagi Hans Sian, masalah ini sangat penting, dan apapun yang berhubungan dengan Su Yingsia dan Han Yan layak mendapatkan kehadiran pribadinya. Bukannya Hans Sian membuat masalah untuk dirinya sendiri, tetapi menurutnya, ini bukan masalah sepele yang bisa diabaikan. Karena di dunia ini, satu-satunya orang yang pantas mendapatkan perhatian Hans Sian adalah Su Yingsia dan Han Yan. Bantu aku menemukan seseorang, Liu Xijie. Hans Sian berkata kepada asistennya, Ya, ya, saudara Sian, saya akan segera membantu Anda mengetahuinya. Asisten itu mengangguk berulang kali. Setelah melakukan beberapa panggilan berturut-turut, asisten menerima umpan balik dalam waktu kurang dari 10 menit. Dari sudut pandang ini, dia masih memiliki jaringan kontak yang baik di Kabupaten Bin, dan mungkin menjaganya di sisi Liu Xijie dapat banyak membantu. Lagipula, identitas Liu Xijie hanyalah bos dari perusahaan biasa. Tiba-tiba dia diminta untuk duduk di posisi yang begitu tinggi, dan dia mungkin tidak dapat beradaptasi dengannya dalam waktu singkat. Dengan asisten ini, akan banyak lebih mudah baginya untuk beradaptasi dengan hal-hal ini. Adapun apakah perilaku Liu Xijie akan bias oleh asistennya, Hans Sian tidak khawatir sama sekali. Tingkah laku seekor anjing mengikuti pemiliknya. Hanya dengan tuan seperti Mautianyi, anjing yang sombong dan mendominasi dapat menjadi. Selama Liu Xijie dapat mengenali apa dia harus melakukan apa, maka tidak mungkin asisten itu mempengaruhinya. Saudara Sian, orang-orang sudah menanyakannya. Ada di Feng Manlo, kata asisten itu kepada Hans Sian. Penuh angin? Hans Sian sedikit mengernyit. Jika dia ingat dengan benar, perusahaan Liu Xijie seharusnya berada di bidang keuangan. Ini bukan gunanya makan. Apa yang dia lakukan di Feng Manlo? Tempat ini terdengar seperti restoran. Ayo pergi, kata Hans Sian. Masuk ke mobil yang seharusnya milik Mautianyi, asisten itu mengemudikan mobil ke arah angin dan gedung. Meskipun belum menjadi tempat makan, hanya ada satu meja tamu di Feng Manlo, tetapi karena keberadaan meja tamu ini, tampaknya seluruh Feng Manlo sangat ramai, lelaki tua itu tidak bisa menghentikannya. Liu Xijie, sajikan anggurnya, ini sangat lambat. Pada saat ini, seorang pria muda berteriak keras. Setelah beberapa saat, Liu Xijie berjalan ke para tamu dengan sekotak bir. Liu Xijie, kamu dulu adalah bos tidak peduli bagaimana kamu mengatakan kamu dulu, tetapi kamu telah diturunkan ke level seperti itu. Sangat nyaman memiliki bos seperti kamu membawakan kami anggur. Sekarang kamu tahu seperti apa dirimu. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka bukan tamu biasa. Mereka semua kurang lebih telah berinteraksi dengan Liu Xijie. Mereka adalah bos dari beberapa perusahaan kecil di Kabupaten Bin. Beberapa dari mereka telah melakukan bisnis yang lebih baik daripada Liu Xijie, tetapi lebih dari itu, mereka tidak sebaik Liu Xijie. Sebaik Liu Xijie sebelumnya. Dan sekarang, perusahaan Liu Xijie sudah berakhir, dan dia harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Setelah mendengar berita itu, orang-orang ini berkumpul untuk makan malam di Feng Manlo. Seperti kata pepatah, niat pemabuk bukanlah untuk minum, dan orang-orang ini tidak benar-benar datang untuk makan, tetapi untuk mempermalukan Liu Xijie. Mendengar kata-kata ini, Liu Xijie menundukan kepalanya. Dengan statusnya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang-orang ini. Dia tidak memiliki modal untuk berbalik, jadi dia hanya bisa menanggung penghinaan ini secara diam-diam. Ngomong-ngomong, siapa nama pacarmu? Aku baru saja menggunakan telepon baru untuk menyelesaikannya tadi malam, dan dia bilang kamu tidak boleh di tempat tidur. Seseorang mencibir. Liu Xijie dan Jiang Wan sudah lama putus. Ada periode waktu ketika Jiang Wan melecehkannya, berharap untuk kembali bersamanya, tetapi Liu Xijie tidak setuju. Bagaimanapun, keluarga Jiang dianggap sebagai duri dalam mata Tang Zong. Untuk pengembangan perusahaan, bagaimana mungkin Liu Xijie dengan Jiang Wan? Selain itu, Liu Xijie juga mengakui kekuatan wanita ini. Dia dapat berbagi kekayaan dan kehormatan, tetapi dia tidak boleh berada di posisi yang sama. Wanita seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Fakta juga membuktikan bahwa pandangannya tentang Jiang Wan sepenuhnya benar. Setelah perusahaan Liu Xijie bangkrut, Jiang Wan hanya muncul sekali. Setelah menunjuk hidung Liu Xijie dan menghinanya, dia menghilang selamanya. Kadang-kadang, Liu Xijie akan mengetahui beberapa berita tentang Jiang Wan dari beberapa orang. Dia seperti ayam sekarang. Selama ada yang mampu membeli uang, Jiang Wan akan rela berbaring di tempat tidur siapapun. Liu Xijie, kamu benar-benar tidak berguna, bukan? Kamu tidak berani mengatakan sepatah katapun ketika wanitamu sendiri sedang dipermainkan? Tidak berani mengatakan sepatah katapun? Liu Xijie dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku sudah putus dengannya. Dengan siapa dia ingin tidur tidak ada hubungannya denganku. Tidak, aku harus membiarkan jalan itu. Datang dan lihat berapa banyak kamu sekarang. Salah. Orang yang barusan berbicara mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Jiang Wan. Hei, kamu segera datang ke Feng Manlo, mantan pacarmu ada di sini sebagai pelayan, kamu urus itu. Pria itu berkata kepada Jiang Wan di telepon. Mantan pacar? Jiang Wan langsung teringat Liu Xijie. Dulu, dia jatuh cinta pada Liu Xijie karena uang, tapi sekarang, dia hanya memperlakukan Liu Xijie sebagai orang miskin. Orang seperti ini tidak pantas dilihat secara langsung. Aku tidak akan pergi. Apa yang kamu lakukan untuk melihatnya sebagai pemborosan? Kata Jiang Wan dengan jijik. Gadis-gadis bau, datang begitu aku memintamu untuk datang, beraninya kamu menolakku, kata pria itu tidak puas. Jiang Wan langsung bingung ketika mendengar ini. Lagi pula, orang ini adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti sekarang, dan dia juga tahu apa tujuan membiarkannya pergi ke Feng Manlo adalah menggunakannya untuk mempermalukan Liu Xijie. Kemarilah dengan cepat, aku akan memberimu hadiah 10 ribu. Pria itu melanjutkan. Oke, aku akan segera ke sana. Jiang Wan segera menjawab. Setelah menutup telepon, pria itu mencibir dan berkata, pelacur ini sangat menarik, demi uang, rela melakukan apa saja. Apakah kalian tertarik, berpenampilan bagus, yang terpenting tidak buruk di tempat tidur. Sangat pandai melayani priaya. Sekelompok pria besar saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka memiliki beberapa rencana di hati mereka. Sebagai seorang pria, Liu Xijie bisa menebak apa yang ingin mereka lakukan dengan melihat mata mereka, tetapi dia tidak memiliki simpati sedikitpun untuk Jiang Wan, bahkan jika itu adalah mantan pasangan, tetapi semua ini dibuat oleh Jiang Wan untuk uang, dan tidak ada tempat yang layak mendapat simpati sama sekali. Liu Xijie, sepatuku kotor. Jika kamu mau berlutut dan menyekainya untukku, aku akan memberimu sepuluh ribu, bagaimana? Pria itu mengulurkan kakinya dan berkata kepada Liu Xijie, dan berkata kepada Liu Xijie. Terima kasih. Terima kasih.